Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BJ Channel. Channel yang membahas, mengulik tentang info-info sejarah menarik dan cerita-cerita unik di dunia ini sesuai dengan faktanya. Semoga channel ini bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kita ketahui bersama. Di video kali ini, kami akan bawa teman-teman semua melihat secara dekat peninggalan Belanda di tanah Jawa lainnya, masih dengan bangunan uniknya dan usia yang menginjak satu abad lebih. Kali ini, admin akan mengajak teman-teman semua ke Kedaung seperti apa model bangunan dan kisah sejarahnya. Yuk, mari ikuti video kami kali ini sampai habis sambil kita bahas satu persatu serta agar tak gagal paham dan tidak menimbulkan kontroversi ke depannya. Kedaung yang kita sebut dan kunjungi kali ini adalah Kedaung Kulon yang berada di sebelah barat kecamatan Gerati, Kabupaten Pasuruan. Desa ini merupakan langganan luapan air dari sungai Kali Rejo di musim penghujan. Walau begitu, desa ini adalah saksi sejarah kedikdayaan orang-orang Belanda zaman dulu sewaktu masih mengelola pabrik Gula Kedaung. Pabrik Gula Kedaung ini berdiri pada tanggal 6 November 1898 dengan kisah panjang yang penuh dengan intrik. Dari dikuasai oleh bangsa Belanda, Jepang, hingga dikuasai oleh negara Indonesia di bawah naungan PTPN 11. Namun, kali ini kita tidak membahas itu saja. Kita akan membahas tentang bangunannya. Begitu kita memasuki lokasi PG Kedaung, kita akan melihat beberapa bangunan yang masih kokoh. Di sebelah kiri pintu masuk dari gerbang, kita akan melihat sebuah bangunan yang ada tulisannya PG Kedaung. Bangunan ini berwarna hijau yang merupakan ciri khas pusat administrasi setiap pabrik Gula PTPN 11. Bangunan ini identik dengan model bangunan Belanda kuno dengan keras luas disertai pelapon yang tinggi serta dihiasi oleh ornamen-ornamen khas Eropa bisa dilihat dengan tiga lampu hias gantung serta lonceng peninggalan Belanda yang bertuliskan De Bromo. Lonceng ini adalah saksi bisu kedisiplinan orang Belanda dalam jam masuk dan jam pulang kantor di masa itu. Sekarang, kita beralih ke samping dari kantor administrasi pabrik Gula Kedaung. Korsis di sebelah kanannya, dapat kita lihat langsung sebuah bangunan pabrik pengolahan tebu menjadi gula yang masih berfungsi sampai sekarang. Namun sayang, sewaktu admin dan tim ke sini, pabrik Gula Kedaung sudah habis giling. Dapat kita lihat di teras atau gerbang pabrik tertulis, kapasitas 8 ton. Admin kurang tahu apa maksud dari tulisan tersebut. Apakah kapasitas giling atau kapasitas berat muat mesin? Kapan-kapan kita tanya pada ahlinya. Sebab, setahu saya, pabrik ini bisa giling kurang lebih 3.000 ton per hari. Dari sini, kita dapat lihat ada dua corong pembuangan asap dari mesin giling tebu, satu warna merah dan satu warna coklat dengan tulisan Kedaung 1998. Kita beralih ke bagian belakang. Kita akan melihat ada tangki penampungan serta stasiun ketel atau stasiun bahan bakar pabrik. Setelah itu, kami coba keliling ke bagian belakang. Disinilah salah satu yang buat admin takjub. Kenapa tidak? Budang Gula satu abad lalu masih dipungsikan walau sudah ada yang direpitalisasi dan renovasi. Lanjut kita ke arah timur. Kita akan menemukan beberapa bangunan usang tapi tetap kokoh. Dimana di bangunan ini admin satu kejadian yang tak mengenakan seolah ada yang membentak padahal admin sendirian dalam gudang tersebut. Terus ke arah timur. Kita akan menemukan sebuah stasiun besali atau bengkel mesin pabrik yang berfungsi untuk memperbaiki semua mesin mulai dari mesin giling, ketel, dan lainnya. Semakin ke timur kita berjalan akan bertemu sebuah jalan menuju tangki penampungan tetes yang dihasilkan dari pemisahan dengan kristal gula pada pengolahan gula tebu. Tidak jauh dari tangki tetes ini kita akan menemukan tumpukan lori dan stasiun serta bengkelnya yang masih berfungsi untuk mengangkut hasil panen tebu dari lahan ke pabrik yang konon kata para pegawai pabrik gula ke daung. Jika setelah selesai masa giling lori ini dipergunakan untuk lori wisata dengan rute stasiun lori ke daung ke lahan tebu dan kembali lagi ke stasiun lori yang beroperasi setiap hari. Stasiun lori ini dilengkapi juga dengan bengkel loko diesel. Tapi, perlu teman-teman ketahui juga pabrik gula ke daung merupakan kawasan akrowisata dengan nama ke daung akro selfie yang dikelola oleh PTPN 11 melalui administrator pabrik gula ke daung yang dibuka untuk umum setiap hari kecuali pada masa panen raya tebu dan pada masa giling. Akan tetapi, pada masa pandemik ini ke daung akro selfie sedang ditutup untuk umum demi menghindari penyebaran virus COVID-19. Di pabrik gula ke daung ini konon kabarnya masih tersimpan arca peninggalan kerajaan Majapahit. Namun sayang, admin dan tim tidak bisa melihat arca tersebut karena para pegawai pabrik gula ke daung yang mengetahui arca tersebut sedang tidak ada di tempat. Oke teman-teman, sekian dulu video dan pembahasan kita kali ini tentang peninggalan bersejarah bangsa Belanda di Tanah Jawa, pabrik gula ke daung, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video yang lebih menarik dan menambah wawasan kita bersama. Pantangin terus BJ Channel sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan 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 Terima kasih.